Kita awali informasi yang pertama. Puluhan rumah warga di Karawang hancur akibat dihantam gelombang pasang dan angin kencang. Selain menghancurkan rumah warga, sekitar 3 km jalan menuju dua desa hancur dan mengakibatkan warga desa Cemarajaya kecamatan Cibuaya, Karawang terisolir. Sedikitnya 50 rumah warga desa Cemarajaya kecamatan Cibuaya, Karawang hancur setelah diterjang gelombang pasang dan angin kencang. Sebagian warga terlihat tengah membereskan puing-puing bekas rumah mereka yang hancur. Karawang berisikan batu dan pasir pun sengaja disimpan di depan rumah mereka guna mencegah air tak masuk ke dalam rumah. Bahkan, sebagian warga masih terlihat membereskan atap rumah mereka yang nyaris hancur. Selain menghancurkan puluhan rumah, gelombang pasang disertai angin kencang juga memutuskan jalan antara desa, yakni desa Cemarajaya dan desa Bekarjaya dengan panjang sekitar 3 km. Akibatnya, warga yang akan melanjutkan perjalanan terpaksa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Lantaran jalan tak bisa dilalui karena terputus. Menurut warga, gelombang pasang dengan ketinggian sekitar 3 meter ini terjadi secara tiba-tiba. Hembusan angin yang kencang membuat 50 lebih rumah yang ada di pesisir pantai pun hancur. Kini, warga hanya bisa berharap agar pemerintah secepatnya memperbaiki jalan yang rusak. Sebab, jalan tersebut merupakan jalan pital yang selalu dilalui paran layan untuk melakukan aktivitas jual-beli ikan hasil tangkapan mereka. Dari Karawang Jawa Barat, Henrik Morrison, Kemuning TV.